Pemirsa sebelum ketempat selanjutnya, ternyata Mbang Bejo dan Solepati melakukan penelusuran ke sebuah makam Raja Belambangan, yaitu Prabu Tawang Alun. Bagaimana ke penelusuran mereka berdua tindu sesaat lagi? Pemirsa tak jauh dari kota Banyuwangi terdapat sebuah petilasan dari Prabu Tawang Alun. Petilasan ini dahulu digunakan sebagai tempat persemedian Prabu Tawang Alun. Beliau sendiri merupakan pendiri atau cikal bekal dari kota Banyuwangi. Di petilasan ini konon sering terdengar suara awuman seekor macan. Menurut sejarah, dahulu ketika Prabu Tawang Alun sedang bersemedik di Rowo Boyo, tiba-tiba muncullah dua ekor macan putih. Dan Prabu Tawang Alun diminta untuk menungganginya. Akhirnya macan putih pun konon menjadi pengawal setia sekaligus kendaraan Prabu Tawang Alun. Nah, pemirsa kira-kira misteri apa yang terungkap oleh Mbah Bejo dan Solehvati? Ya, kalau yang saya rasa akan bangun, ini suasana ini memang sangat sakral. Dari titik yang kita duduk atau berdiri di sini ini kurang lebih dua kilo. Kita kesana dua kilo, kita ke kanan, ke diri, dan ke belakang. Itu merupakan bekas sembah sana. Dan di Sagrada di sini, dan ketika kita masuk, berarti ada alman. Iya, iya, betul sekali. Ya, sebetulnya. Kanan dan kiri. Iya, sebetulnya. Kalau alam, sosok apa itu mungkin kita pemasaran. Kita langsung kesana. Ada apa sih sebenarnya yang ada di sini? Ceritanya bagaimana? Dari caranya wilayah sini itu bisa dikatakan dulu di nomor dulu itu ada kerajaan, namanya kerajaan Macan Putih. Ini rajanya Gusti Prabu Tawang Alun. Nah, dulunya sebelum di sini, di wilayah Kedawung namanya daerah Raja Campi. Di alian sana ada sebuah kerajaan besar yang rajanya Raja Tanpa Uni namanya ya. Raja Tanpa Uni? Iya. Ya, Raja Tanpa Uni, Tanpa Uni. Ya, Raja tersebut memang namanya tidak jelas kan juga kan? Iya. Sepertinya kalau bahasa istilah bahasa Jawa, Raja yang tidak mau disebutkan namanya ya. Ya, Raja Tanpa Uni, Tanpa Uni tadi mempunyai lima orang anak, diantaranya kanceng sindungan Busti Prabu Tawang Alun ini. Nah, kalau tempat ini tuh, dulunya apa? Ya, jadi ini tempat beliau bersemedi sekalikus Nuksa. Nuksanya. Tidak lama kemudian, ini daun riming di depan ini habis ini. Satu hal lainnya, saya juga ada. Selain kejadian-kejadian yang aneh yang ada di sini, mungkin salah satunya penampakan, mungkin kejadian-kejadian ganji, mungkin seperti itu. Ya, yang pertama saya berdua waktu punya kami beri-beri tatang di sini, jadi empat orang. Nanti saya sebelah sana, sementara di luar kerting ini ada sesosok yang berdua sana ala Jogja itu ya. Saya pakai udara, baju nyanyi, gitu ya. Jadi pakai udara, aku pakai baju. Kami ngelirin dong, mbak. Iya, ya. Ya, ya. Fis itu ala India Arab. Beliau nyanyi, gitu. Oke. Syukur, terima kasih, Rond. Pak Dr. Bermuda, kemanfabat. Bermuda di rumah, sebuah, 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 sebuah. Bermuda, ini ada ebon dunia nyata. selamat menikmati 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 selamat menikmati